Intro Kembali lagi di kabar Jember Aparat kepolisan sektor Balung Jember Menggerebek sebuah rumah yang digunakan sebagai arena judi kartu domino Dari tiga pelaku yang diamankan Satu diantaranya diduga adalah bandar judi Toto Gelap Yang sudah diincar polisi sejak beberapa bulan lalu Intro Sebuah rumah di desa Gumelar kecamatan Balung Jember Digerebek tim Macan Tutul Polsek Balung Karena diduga kerap dijadikan sebagai ajang judi kartu domino Benar saja, saat polisi melakukan penyergapan Tiga pelaku tengah asyik berjudi dengan taruhan uang tunai ratusan ribu rupiah Salah satu pelaku diketahui bernama Mastur Diduga adalah bandar judi Toto Gelap Yang juga diamankan saat berjudi domino di lokasi Mastur bahkan sempat berupaya membuang barang bukti rekapan togel ke bawah kursi Sehingga sempat terjadi aksi tarik menarik dengan polisi Pelaku Mastur sendiri sudah beberapa bulan ini menjadi incaran polisi Karena diduga menjual togel kepada para pelanggannya Ya rekapan togel Dan memang informasi dari masyarakat bahwasannya di tempat tersebut Hampir setiap malam melakukan kegiatan perjudian Selain itu, situan rumah yang inisialnya adalah TRJ Itu informasi yang kami dapatkan adalah seorang bandar togel Dan tadi waktu di TKP saat kita lakukan penggerbekan Benar disana kita temukan rekapan-rekapan ditulis di kertas Dan ada dua HP yang dijadikan alat untuk permainan tersebut Ketiga pelaku selanjutnya langsung di gelandang ke Mapolsek Balung Berikut sejumlah barang bukti Selain kartu domino dan uang tunai ratusan ribu rupiah Polisi juga mengamankan sejumlah rekapan togel milik tersangka Mastur Para pelaku hingga gini masih menjalani pemeriksaan intensif di Mapolsek Balung Sementara polisi juga terus melakukan pengembangan Sebab sejumlah pelaku sempat melarikan diri saat penggerbekan dilakukan Dari Balung, Baron El-Sahfi mengabarkan untuk KJTV